Lohsir 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 jangan lupa di sini Halo para tetua, para pecinta battle true the heavens dimanapun kalian berada Gimana di kabar para tetua yang udah selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan cut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Wih lah, gak sampai lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan kemunculan salah satu Raja Roh yang pada saat ini mengejutkan semua orang Kelompok Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar terkejut karena sosok ini memancarkan aura yang sangat kuat Sementara itu Han Mo pada saat ini menghala nafas lega dan mulai berbicara Han Mo berkata kepada sosok yang bernama Kui Jun agar ia jangan menahan diri dan menghabisi mereka Menanggapi hal tersebut, sosok Kui Jun dengan mengenakan armor pada akhirnya seketika menoleh Sosoknya lanjut bertanya, mungkinkah Han Mo pada saat ini bahkan tidak bisa menghadapi orang-orang ini Han Mo pada saat ini mengerutkan kening dan mengutuk sebelum akhirnya berkata agar Kui Jun berhenti berbicara yang tidak masuk akal Bagaimana jika Kui Jun pada saat ini berhadapan dengan wanita gila reinkarnasi Ratu Dunia Bawah ini Mendengar apa yang dikatakan oleh Han Mo, Xiaoyi Weli pada saat ini segera berteriak dengan marah Xiaoyi Weli berkata agar ia memanggilnya dengan sebutan Yang Mulia Ratu Setelah selesai berbicara, Xiaoyi Weli pada akhirnya langsung mengayunkan sabit kematian lebih cepat Cahaya hitam yang mengerikan terus-menerus melesat menuju ke arah Han Mo Han Mo pada saat ini hanya bisa menghindar dan hanya bisa fokus pada sarangan dari Xiaoyi Weli Sementara itu Kui Jun pada saat ini mendengus dingin Sosoknya berkata sepertinya wanita ini tertarik untuk menghabisi Han Mo Jika begitu permasalahannya, maka ia akan menghabisi sampah-sampah yang tersisa Setelah selesai berbicara, sosoknya lanjut menepuk buaya raksasa di bawahnya Bersama dengan hal tersebut, makhluk raksasa ini perlahan berbalik Dan matanya dengan dingin menatap ke arah kelompok Xiaoyan Raungan memegakkan telinga pada saat ini segera terdengar Dan tekanan yang kuat juga ikut menyebar Di hadapan tubuh besar makhluk ini, bahkan Fearless Ark tampak hanya seukuran mangkuk Semua orang di kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar diselimuti oleh tekanan yang sangat kuat Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini sama sekali tidak bergerak Bahkan beberapa di antara mereka pada saat ini harus berlutut di bawah tekanan yang sangat kuat Mata Xiaoyan juga pada saat ini tiba-tiba menjadi gelap dan Xiaoyan tiba-tiba berdiri di depan Fearless Ark Xiaoyan tersenyum pahit sebelum akhirnya meminta maaf kepada Lei Ji Lei Ji yang pada saat ini tergantung di samping Xiaoyan segera melonjakkan guntur di dalam tubuhnya Guntur dengan cepat berubah menjadi armor yang sangat luar binasa di tubuh Lei Ji Sesaat kemudian Lei Ji segera berbicara kepada Xiaoyan Karena ia telah memilih untuk mengikuti Xiaoyan Secara alami ia siap mokat di dalam pertempuran kapan saja Ia juga dapat dianggap sudah mokat dan hanya karena bantuan Xiaoyan Lei Ji bisa terus hidup di dunia ini Lei Ji sama sekali tidak menyesal dan Lei Ji tidak takut mokat di dalam pertempuran Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Ji Xiaoyan juga pada saat ini sudah siap untuk bertempur sampai titik darah penghabisan Buaya raksasa ini begitu kuat sehingga bahkan berani menelan teratai api tiga warna milik Xiaoyan Hal itu benar-benar sudah cukup untuk membuktikan tingkat kekuatannya Pada akhirnya begitu buaya ini membuka mulutnya dan meraung mendekat menuju ke ala kelompok Xiaoyan Xiaoyan segera mengepalkan pedang berat misterius dengan api dan guntur yang berlama-lama di tubuhnya Lei Ji juga pada saat ini melonjakan guntur di tubuhnya dan bersiap menghadapi serangan ini Namun begitu Xiaoyan dan yang lainnya bersiap untuk bereaksi Pada saat ini sosok buaya raksasa tiba-tiba berhenti Sesaat kemudian bahkan buaya ini benar-benar melangkah mundur beberapa kali dan ada semacam ketakutan di mata binatang tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera menyadari dan melihat adanya bayangan besar yang perlahan mengembun di atas fearless ark Kelapak besar seperti naga pada saat ini muncul dengan tubuh besarnya yang menyebar ke arah lautan kehampaan Hanya kelapak naganya ini saja sudah sebanding dengan tubuh dari buaya tersebut Bahkan dengan auman naga yang memekakkan telinga ini tidak peduli seberapa kuat Kui Jun mengayunkan tinjunya untuk mengendalikan buaya raksasa Buaya ini sama sekali tidak bergerak dan hanya menundukkan kelapanya Kui Jun pada akhirnya merasa sangat kesal sebelum akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar binatang tidak berguna Kui Jun lanjut meninju dengan keras dan tinjunya benar-benar langsung menembus sisik tebal dari buaya raksasa Darah pada saat ini segera keluar dari kelapanya dan meskipun buaya raksasa ini kesakitan Sosoknya pada saat ini sama sekali benar-benar tidak bergerak Kui Jun pada akhirnya menyipitkan matanya menatap ke arah sosok kelapak naga yang pada saat ini mengembun Kui Jun segera menyadari sesuatu sebelum akhirnya bergumam mungkinkah ini adalah Zhu Jiyujin yang legendaris Kui Jun pada akhirnya segera merasakan aura yang memancar dari sosok naga tersebut dan dengan lambayan bajunya Kekuatan tak terlihat pada akhirnya seketika tercurah Kui Jun lanjut berkata hanya saja tampaknya Zhu Jiyujin yang legendaris ini agak terlalu lemah Bersamaan dengan hal tersebut kekuatan tak terlihat sebelumnya benar-benar dilesatkan menuju ke arah kelapa naga Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba melesat untuk memblokir serangan dari Kui Jun ini Jika pukulan ini benar-benar mengenai Long Yi meskipun Long Yi tidak mokat tetapi Long Yi akan terluka parah Garis keturunan Long Yi memang sangat kuat tetapi Long Yi masih membutuhkan waktu untuk bisa mengembangkannya Pada akhirnya Xiaoyan segera meninjuk dengan dua pukulan bersamaan dengan Lei Ji yang juga ikut melesat Guntur dari Xiaoyan dan Lei Ji pada akhirnya seketika bertabrakan dengan serangan biasa dari Kui Jun Dengan keras sosok Xiaoyan dan Lei Ji pada akhirnya terlempar mundur setelah benturan Keduanya mengeluarkan seteguk besar darah dengan ada beberapa tulang yang patah di tubuh masing-masing Xiaoyan pada akhirnya berusaha untuk menstabilkan tubuhnya begitu juga dengan Lei Ji Pada saat yang sama tanda di antara alih Xiaoyan pada saat ini berangsur-angsur memudar Sosok Xiaoyan yang telah bergabung dengan klon dewa asli pada saat ini juga seketika terpisah Namun meskipun begitu klon dewa asli pada saat ini masih belum menghilang dan berdiri di samping Xiaoyan Sesungguhnya tujuan untuk menyembunyikan klon dewa asli adalah untuk menghindari ditemukan sebelum waktunya oleh Mansion Surgawi Namun tampaknya permasalahan ini tidak perlu lagi dikhawatirkan karena Xiaoyan sedang berhadapan dengan Mansion Surgawi Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan menatap kedua klon Xiaoyan yang baru saja terpisah dari tubuh Xiaoyan Xiaoyan menyadari bahwa keduanya pada saat ini masih terlihat baik-baik saja Namun hanya saja klon iblis keabadian sepertinya telah benar-benar kehabisan usianya Sosoknya menuak dengan cepat dan benar-benar berubah menjadi sosok lelaki tua Sepertinya Xiaoyan tidak lagi bisa menggunakannya dan Xiaoyan segera memasukkan klon iblis keabadian ke dalam cincin penyimpanan luar angkasa Sementara itu di sisi lain Kui Jun pada saat ini segera berkata dengan dingin ke arah Xiaoyan Kui Jun berkata sepertinya Xiaoyan telah mencapai batasannya sebelum Xiaoyan mengerahkan kekuatan apapun Sebaiknya ia pada saat ini mengeluarkan apapun yang ia miliki Karena jika tidak Kui Jun benar-benar akan menghabisinya Xiaoyan pada saat ini terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Kui Jun Selain dari klon dewa asli, sesungguhnya ada kartu truf lain yang telah diperoleh oleh Xiaoyan sebelumnya Di runtuhan keabadian di surga pembunuhan Ini adalah angin biru keabadian yang didapatkan oleh Xiaoyan sebelumnya dari senior Lan Feng Lan Feng telah mokat dan mengorbankan tubuhnya sendiri untuk diberikan kepada Xiaoyan sebagai boneka Namun hal ini hanya bisa digunakan sekali dan Xiaoyan berpikir tampaknya ini adalah waktu yang tepat Xiaoyan pada akhirnya menggertakan giginya karena Xiaoyan harus memanfaatkan hal ini Pada saat ini tanpa banyak membuang waktu lagi Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan peti mati perunggu dari cincin penyimpanan luar angkasa Begitu peti mati ini muncul di depan Xiaoyan, Xiaoyan bergumam ketika meminta tolong kepada senior Lan Feng Sementara itu di sisi lain, Kui Jun yang melihat peti mati perunggu di depan Xiaoyan juga sedikit terkejut Sosoknya sedikit terdegun sebelum akhirnya bergumam bahwa nama Lan Feng ini terdengar familiar Sementara itu setelah Xiaoyan selesai berbicara, tutup peti mati perunggu pada akhirnya perlahan terbuka Sesosok tubuh yang terbaring pada akhirnya seketika bangkit di hadapan Xiaoyan Xiaoyan sesungguhnya merasa sedikit tidak nyaman begitu melihat adegan ini Jika saja Xiaoyan cukup kuat, Xiaoyan tidak mungkin menggunakan almarhum Lan Feng untuk bertempur Xiaoyan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya Ke arah mayat Lan Feng yang pada saat ini berdiri tegak Lan Feng juga pada saat ini perlahan membuka matanya dan mementum yang sangat kuat seketika menyebar dari tubuhnya Xiaoyan segera kembali meminta maaf kepada senior Lan Feng Namun Lan Feng pada saat ini tidak menjawab Xiaoyan karena saat ini Lan Feng sudah lama kehilangan kesadarannya Tubuhnya telah diubah menjadi boneka yang bisa dimanfaatkan oleh Xiaoyan Meskipun kekuatan terakhir dari tubuh ini tidak sepenuhnya akan meledakan kekuatan tempur puncak Tetapi pada saat ini kekuatannya masih terasa cukup menakutkan Kui Jun juga pada saat ini menatap sosok yang muncul di depannya dengan heran dan tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat Kui Jun tampaknya mengenali sosok tersebut dan bergumam mungkin kak ini adalah Lan Feng yang berada di tingkat keabadian Bukankah ia sudah lama mokat dan bagaimana caranya ia masih bisa muncul di sini Lan Feng pada saat ini sudah lama telah kehilangan kesadarannya dan ia benar-benar hanyalah seonggok boneka Lan Feng pada saat ini hanya akan menuruti perintah Xiaoyan dan Lan Feng tidak menjawab perkataan dari Kui Jun Sosok Lan Feng pada saat ini tanpa basa basi segera mengangkat tangannya dan mulai melambai Jermin yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di seluruh kehampaan Dan bersamaan dengan sosok Lan Feng yang berubah menjadi seribu sinar Lan Feng juga pada saat ini berteriak pelan ketika mengeluarkan teknik realitas virtual Segera setelah itu salah satu dari ribuan sosok bergegas melesat dan menuju ke arah Kui Jun Ledakan pada saat ini segera terjadi ketika Lan Feng mengangkat lapak tangannya dengan cahaya dingin yang melesat ke arah Kui Jun Mata Kui Jun juga menjadi gelap dan ia langsung menjabut pedang raksasa yang berada di belakang punggungnya Kekuatan yang mengerikan juga pada saat ini segera terpancar dari pedang raksasa milik Kui Jun Kui Jun langsung menebaskan pedang miliknya menuju ke arah serangan dari Lan Feng Suara pecah pada akhirnya terdengar dengan sosok Lan Feng yang menghilang ketika keduanya bertemu Namun meskipun begitu sosok Lan Feng yang baru saja dihancurkan ternyata adalah cermin Segera setelah itu dua sosok angin biru terbang melesat menuju ke arah Kui Jun Kui Jun pada saat ini menyipitkan matanya melihat dua sosok Lan Feng yang pada saat ini melesat dengan sangat cepat Tidak mungkin untuk mengetahui yang manakah sosok asli dari sosok Lan Feng Sepertinya setiap sosok yang pada saat ini berhadapan dengan Kui Jun benar-benar tampaknya tak tanpa terlihat cacat Bahkan setiap serangannya juga memiliki efek yang sangat ganas sesuai dengan serangan aslinya Wajah Kui Jun pada saat ini menjadi muram ketika ia mengayunkan terus-menerus pedang raksasanya Untuk menahan serangan dari banyak sosok yang melesat Kui Jun menghancurkan banyak sosok menjadi beberapa bagian Namun meskipun begitu sosok-sosok ini menjadi semakin cepat membuat Kui Jun pada saat ini benar-benar kewalahan Bersama dengan hal tersebut pada saat ini Lan Feng juga kembali mengeluarkan teknik domain cermin Seketika lingkungan di sekitar Kui Jun berubah menjadi cermin yang memantulkan angin biru yang sangat kuat Kui Jun pada saat ini sedikit mengerutkan kening tetapi ia masih tidak terlihat panik Kui Jun pada akhirnya menggeretakan giginya dan berkata karena Lan Feng telah mokat Ia pada saat ini akan memberikan ketenangan bagi Lan Feng di neraka Selesai berbicara Kui Jun pada akhirnya mengangkat pedang raksasa di tangannya dan mulai membantingnya dengan keras Namun bersamaan dengan Kui Jun yang hendak mengeluarkan teknik miliknya Cermin-cermin yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini meraung ke arah Kui Jun Dalam sekejap mata mereka benar-benar menembus tubuh Kui Jun dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan cermin yang pecah Bahkan wajah Kui Jun pada saat ini benar-benar terpotong-potong menjadi beberapa bagian dan penampilannya terlihat menakukkan Suara Lan Feng pada saat ini kembali terdengar ketika mengeluarkan teknik mirror slash Gilatan cahaya dingin pada akhirnya menyebar dan mata Kui Jun pada saat ini tiba-tiba menyusut Tubuh Kui Jun juga pada saat ini benar-benar terbelah menjadi banyak bagian Sementara itu Lan Feng pada saat ini kembali berkata bahwa dunia cermin ini akan memblokir Kui Jun selama seribu tahun Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar lapisan cermin segera terkondensasi dari sekitar Cermin-cermin ini seketika saling menyatu membentuk kotak cermin dan menyegel Kui Jun di dalamnya Ribuan angin juga pada saat ini menyatu mengekang pergerakan dari Kui Jun Sosok Kui Jun pada saat ini benar-benar terlihat terbelah dan terkurung di dalam cermin yang berbentuk kristal Kui Jun pada saat ini meraung dengan ganas tetapi tidak ada suara yang terdengar dari luar kotak kaca Sementara itu cahaya di mata Lan Feng pada saat ini juga berangsur-angsur meredup Tampaknya meskipun Lan Feng telah kehilangan kesadaran spiritualnya Tetapi Lan Feng tahu bahwa tidak akan ada cara untuk membunuh Kui Jun sepenuhnya Oleh karena itu Lan Feng hanya bisa menggunakan metode ini untuk memblokir Kui Jun dan memberikan kesempatan bagi Xiaoyan untuk melarikan diri Lan Feng pada akhirnya kembali berbaring ke peti mati perunggu dan peti mati pun seketika kembali tertutup Ini adalah momen terakhir kalinya bagi Lan Feng melepaskan seluruh kekuatannya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada senior Lan Feng Xiaoyan dengan sungguh-sungguh lanjut berkata bahwa Xiaoyan tidak akan pernah melupakan kepercayaan senior Xiaoyan pada akhirnya lanjut memasukkan peti mati perunggu ini ke dalam cincin penyimpanan luar angkasa Sementara itu Han Mo pada saat ini menoleh dan menatap ke arah Kui Jun yang benar-benar telah dikalahkan Matanya tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan dan ia benar-benar tidak bisa mempercayai hal ini Lan Feng dapat dikatakan adalah orang kuat di tingkat kelima keabadian Meskipun ia telah mokat, ia benar-benar masih bisa menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menyegel Kui Jun Han Mo pada saat ini segera teringat mengenai kenangan di dunia kuno yang berada di benaknya Diceritakan bahwa di zaman kuno hingga pada saat ini tidak semua sepuluh Raja Roh berasal dari zaman kuno Kekuatan dari Raja Roh juga akan menurun dan berubah selama mereka melakukan pertempuran di dunia bawah Raja Roh yang Tian telah menghancurkan dirinya sendiri dan beberapa Raja Roh telah terukap parah Mereka tidak pernah bisa kembali ke kondisi puncaknya hingga pada akhirnya mereka digantikan oleh Raja Roh yang baru Han Mo dan Kui Jun adalah salah satu dari Raja Roh yang baru Namun meskipun begitu, keduanya mewarisi ingatan dari Raja Roh generasi sebelumnya Dengan begitu, maka mereka akan mengingat banyak hal dari zaman kuno Beberapa kebencian juga tertanam di dalam ingatan mereka Sementara itu, kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini menatap ke arah kotak cermin yang menyegel Kui Jun Kotak cermin ini terus bergetar dan sepertinya akan bisa meledak kapan saja Xiaoyan pun mengerutkan kening karena Xiaoyan pada saat ini tidak tahu bagaimana cara untuk menanganinya Bahkan Xiaoyan juga pada saat ini sepertinya masih belum memiliki kesempatan untuk melarikan diri Sementara itu di sisi lain, Han Mo pada akhirnya segera kembali berteriak ketika memerintahkan semua prajuritnya untuk melakukan serangan Sosok-sosok yang pada saat sebelumnya berhenti pada akhirnya kembali menatap ke arah kelompok Xiaoyan Banyak sosok pada saat ini akhirnya segera kembali meraung menuju ke arah Xiaoyan Mereka tidak berani melanggar perintah yang baru saja dikatakan oleh Han Mo Mereka juga sesungguhnya ingin menggunakan pertempuran ini untuk mendapatkan pengakuan dari Mansion Surgawi Bagi mereka yang bukan anggota dari Mansion Surgawi, mereka juga berharap dengan mereka melakukan hal ini Mereka akan diterima dan bisa bergabung dengan Mansion Surgawi Bersamaan dengan banyak sosok yang pada saat ini meraung, tiba-tiba sebuah lubang cacing kecil berputar di belakang Fearless Ark Lubang cacing singularitas lainnya pada saat ini muncul Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan sebelum akhirnya bergumam, mungkinkah akan ada raja roh lain yang datang Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi karena jika ada satu lagi raja roh yang datang Xiaoyan khawatir mereka benar-benar pasti akan mokat di dalam pertempuran kali ini Pada akhirnya semua mata segera menatap menuju ke arah lubang cacing dan semua orang melihat ada sosok yang tak terhitung jumlahnya yang melesat Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya ini juga seketika bergegas menuju ke arah puluhan ribu sosok yang menyerang dari ujung jauh Sebuah suara yang sangat familiar juga pada saat ini seketika terdengar di telinga Xiaoyan ketika memerintahkan semuanya untuk menyerang Xiaoyan pun mendongak ke arah sumber suara dan melihat bahwa sosok tersebut adalah rancang Selain itu ada juga saudara dan saudari Xiaoyan lainnya dari kuil kuno Semuanya telah muncul dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terjekut Xiaoyan juga pada saat ini menoleh tajam ke satu sosok yang mengeluarkan suaranya ketika menatap ke arah leji Sosok ini adalah Dong Hai Yuan yang telah menghilang ketika Xiaoyan keluar dari tempat hukuman dewa Dong Hai Yuan terlihat gembira ketika berteriak memanggil leji dengan sebutan jijik kecil Dong Hai Yuan dengan penuh senyum berkata akhirnya ia kembali bertemu dengan jijik kecil dan apakah ia baik-baik saja Bersamaan dengan kemunculan dari banyak sosok ini satu sosok yang familiar bagi Xiaoyan juga seketika muncul Sosok ini terlihat sangat cantik dengan menggunakan jubah polos dan makota emas di kelapanya Sosoknya segera mendekati Xiaoyan dan berkata agar mereka jangan takut karena Xiaoyan masih memiliki ratunya Xiaoyan pada saat ini terkejut melihat sosok yang muncul ternyata adalah Yang Mulia Ratu Xiaoyan pun menangkupkan tangannya ke arah Yang Mulia Ratu dan memberikan penghormatan Sang Ratu pada saat ini tersenyum lembut sebelum akhirnya bergumam bahwa ia senang mereka masih bisa bertahan sampai sekarang Selanjutnya serahkan permasalahan ini kepada mereka Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah pertempuran dan bertanya apakah Ratu berencana untuk menghabisi mereka semua Sang Ratu dengan tenang segera berkata bahwa tentu saja itu perlu dilakukan Karena mereka berani memiliki niat menghabisi Xiaoyan maka mereka harus menerima hal yang setimpal Setelah selesai berbicara Yang Mulia Ratu pun melihat sekeliling sebelum akhirnya kembali mulai bergumam Sosoknya berkata sepertinya ada dua Raja Roh yang telah tiba Tetapi mereka tampaknya adalah dua yang terlemah di antara sepuluh Raja Roh Seharusnya akan ada lebih dari itu dan jika menghitung waktunya seharusnya mereka akan tiba satu demi satu Xiaoyan pada saat ini mengerutkan Kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Sang Ratu Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Sang Ratu apakah mereka yakin akan bisa mengalahkan sepuluh Raja Roh Yang Mulia Ratu pada saat ini sama sekali tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sosoknya menetap ke arah kejauhan dimana terlihat ada dua sosok wanita yang tersenyum tetapi memiliki tatapan yang tajam Yang Mulia Ratu pun tersenyum merasakan jejak kekejaman di mata keduanya Tampaknya intuisi wanita sangatlah akurat Mereka langsung bisa merasakan bahwa hubungan di antara keduanya tidaklah sederhana Yang Mulia Ratu pada akhirnya menghelak nafas sebelum akhirnya berkata kepada Xiaoyan Bahwa kedua istri Xiaoyan sepertinya keberatan dengan keberadaan Yang Mulia Ratu Xiaoyan pun seketika bereaksi dan berbalik menatap ke arah Sun Er dan Xiaoki Keduanya pada saat ini terlihat seperti sedang membicarakan Xiaoyan dan Yang Mulia Ratu Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa tersenyum pahit dan berpikir tampaknya permasalahan cinta benar-benar sangat merepotkan Bahkan dalam situasi seperti ini hal tersebut sepertinya masih menjadi poin utama Meskipun kuil kuno pada saat ini sudah tiba dan permasalahan sedikit diselesaikan Namun di dalam hati Xiaoyan tampaknya krisis benar-benar bertambah Sementara itu di pusat pertempuran pada saat ini beberapa sosok bergegas melesat menuju ke arah Han Mo Sosok-sosok ini mengelilingi Han Mo dan mereka semua langsung mengambil tindakan untuk menekan Han Mo Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut melihat sosok-sosok yang pada saat ini mengelilingi Han Mo Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bergumam apakah ada sosok keabadian di kuil kuno Ketika Xiaoyan berada di kuil kuno sebelumnya Xiaoyan sepertinya tidak melihat adanya orang kuat di tingkat keabadian Saudara-saudara Xiaoyan juga hanyalah seorang dogat Namun pada saat ini tampaknya mereka benar-benar bisa berhadapan dengan Han Mo Xiaoyan pada akhirnya segera menyipitkan matanya ketika menatap ke arah sosok Ge Yun Aura dan fluktuasi yang dipancarkan oleh Ge Yun jelas tidak lagi berada pada level dogat Ia bahkan benar-benar bisa berpartisi sapi dalam pertempuran melawan Han Mo Ge Yun berhadapan langsung dengan Han Mo dan hal tersebut menunjukkan bahwa Ge Yun juga adalah tingkat keabadian Menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan ketika melihat pandangan Xiaoyan Yang mulia ratu pada akhirnya segera berkata bahwa saudara lelaki Xiaoyan memang menyembunyikan kekuatannya Sesungguhnya ia juga adalah salah satu reinkarnasi dari orang kuat Hanya saja kekuatan reinkarnasinya terbangun lebih awal dan telah menembus tingkat keabadian Tetapi meskipun begitu tidak semua kekuatan reinkarnasi dari saudara-saudara Xiaoyan telah terbangun Meskipun mereka juga masih belum menyentuh tingkat keabadian tetapi mereka memiliki beberapa peningkatan Xiaoyan pada akhirnya menatap ke arah satu persatu saudara-saudaranya yang pada saat ini sedang melakukan pertempuran Xiaoyan memahami bahwa mereka benar-benar telah meningkatkan kekuatan masing-masing Ye Fei Yu yang dulunya hanyalah seorang dosian pada saat ini telah berkembang pesat Sudah seribu tahun sejak terakhir kali mereka bertemu Ye Fei Yu tampaknya telah menerobos ke tingkat dogat dengan waktu singkat Hal yang sama juga berlaku untuk rancang dan yang lainnya dan semua orang pada saat ini benar-benar sangat luar binasa Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas tetapi pada saat ini ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya tetapi meskipun kekuatan mereka pada saat ini telah meningkat Seberapakah yakin Yang Mulia Ratu akan bisa mengalahkan Mansion Surgawi Yang Mulia Ratu menghelak nafas dan berkata bahwa jika ke-10 Raja Roh tiba Secara alami mereka tidak akan bisa mengalahkan kelompok ini Xiaoyan pada saat ini merasakan kulit kelapanya mati rasa mendengar penjelasan dari Yang Mulia Ratu Xiaoyan pada akhirnya lanjut bergumam bahwa jika mereka memang tidak bisa mengalahkan kelompok dari Mansion Surgawi Mengapa mereka pada saat ini tidak memutuskan untuk segera pergi Yang Mulia Ratu seketika menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa Xiaoyan tidak bisa pergi Mansion Surgawi mungkin tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi begitu saja Karena mereka telah memilih untuk datang dan menghabisi Xiaoyan Maka mereka tidak mungkin melakukan tindakan ceroboh Tidak mungkin bagi mereka hanya mengirim dua Raja Roh yakni Hanmo dan Kui Jun Xiaoyan pada saat ini kembali dikejutkan dengan penjelasan dari Yang Mulia Ratu Sebelum akhirnya kembali mulai bertanya Xiaoyan berkata jika menurut apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu Hal tersebut berarti hari ini mereka hanya bisa melakukan pertempuran hidup dan mokat Yang Mulia Ratu pada saat ini segera mengucapkan kata-kata terberat dengan adat meremehkan Mansion Surgawi Sosoknya berkata bahwa meskipun Mansion Surgawi memang sangat kuat Tetapi ada alam dewa kuno yang tidak lembek sama sekali Bahkan jika sepuluh Raja Roh datang ke tempat pertempuran Yang Mulia Ratu masih yakin mereka akan bisa berhadapan dengan Mansion Surgawi Mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu Xiaoyan pada saat ini sedikit teriam Yang Mulia Ratu pada saat ini masih tampak terlihat tenang Meskipun ada bahaya yang pada saat ini dihadapi oleh mereka Tetapi tampaknya Yang Mulia Ratu benar-benar sangat percaya diri Namun jika melihat kekuatan yang terlemah dari Raja Roh Mereka saja sudah mencapai kekuatan tingkat keabadian Jika sepuluh Raja Roh yang tersisa datang Mereka tentu saja merupakan yang terkuat Dapat dikatakan tentu saja kekuatan mereka akan lebih kuat Daripada Raja Roh yang baru saja datang Jumlah mereka juga cukup banyak Dan dengan begitu maka akan diperlukan banyak orang kuat juga Untuk berhadapan dengan mereka Xiaoyan pada saat ini masih memiliki kegelisahan di dalam hatinya Mengenai permasalahan ini Xiaoyan tidak habis pikir Mengapa Yang Mulia Ratu pada saat ini masih terlihat percaya diri Mungkinkah semua ini telah diketahui oleh Yang Mulia Ratu Dan ia telah memiliki gambaran Yang Mulia Ratu pada saat ini